Kisah Cinta Janda Penjual Kopi Berinisial dan penjual bakso keliling Pak Irun berakhir tragis Kedua warga Ponorogo itu tewas dengan jarak yang sangat dekat SW sendiri ditemukan tewas dengan penuh luka di Jalan Pacar Gang 2, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, sedangkan Pak Irun ditemukan di Jalan Serangkung Kelurahan Purbo Suman, Kecamatan Kabupaten Ponorogo Dan untuk informasi selanjutnya saat ini saya telah terhubung dengan Tribun Jatim Network, bernama Pramita Kusuma Ningrum, selamat siang Rekan Pramita Selamat siang Rekan Eka Silahkan Rekan Pramita laporannya dari Ponorogo, Jawa Timur Baik Rekan Eka dan terimu-ibuner, disini saya ingin melaporkan bahwa ada sebuah kisah cinta tragis di Ponorogo, di kisah cinta antara janda penjual kopi yang berinisial SW atau bernama Sriwayuni, warga desa Juru, Kecamatan Sukoh, Kabupaten Ponorogo dengan penjual bakso keliling bernama Pairun, warga desa Krabet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Keduanya ditemukan tewas di jarak yang sangat dekat sekitar 200 meter seperti itu. Sriwayuni dan Pairun itu menjalin kisah asmaram karena mereka sama-sama ngekos di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo. Mereka menjalin kisah cinta cukup lama sudah bertahun-tahun namun ketika Pairun melamar atau mengajak menikah Sriwayuni Sriwayuni menolak kemudian entah kenapa Pairun malah membunuh janda penjual kopi tersebut Sriwayuni ditemukan tewas dengan luka dengan tubuh penuh luka tusukan di Jalan Pacar Gang 2 Kelurahan Ponatan Kabupaten Ponorogo pada tanggal 16 April 2023. Yang menemukan pertama kali adalah anak dari Sriwayuni. Saat itu ketika setelah ditusuk oleh Pairun Sriwayuni sempat menelpon si anak. Dia mengatakan bahwa dia dibunuh telah dibunuh dan kondisinya saat itu di Jalan Pacar Gang 2 kemudian si anak dari Sriwayuni itu meluncur ke lokasi sempat di bawah Sriwayuni itu sempat di bawah ke rumah sakit umum daerah Dr. Arjono Ponorogo pada 16 April 2023 pada setengah 2 namun pada pukul 4.00 waktu Indonesia Barat nyawa Sriwayuni akhirnya melayang karena luka tusukannya sangat banyak ada berdasarkan hasil autopsi ada 7 luka tusukan di tubuh Sriwayuni ada di perut itu 2 itu menusuk sampai usut kemudian ada di dada 2 juga menusuk sampai paru-paru kemudian ada pula di bagian lahir ada pula bagian belakang dan lain sebagainya seperti itu tidak kemudian polisi melakukan olah TKP dan melakukan pengejaran dari awal polisi sudah menduga bahwa pacar Sriwayuni yang bernama Payron adalah pelakunya karena ketika menelpon Sriwayuni ketika menelpon si anaknya itu meminta tolong dan mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah Payron seperti itu kemudian setelah dilakukan pelacakan polisi juga sempat menerjunkan K9 dari Satsabara Satsamapta Polda Jatim untuk mencari barang bukti pisau karena saat di lokasi penemuan Sriwayuni yang penuh luka itu tidak ditemukan pisau seperti itu tapi kemudian setelah pencarian secara seminggu kemudian ternyata Payron malah ditemukan meninggal dunia tewas di lokasi yang tidak jauh jaraknya ada 200 meter dari Sriwayuni meninggal dunia tepatnya di Jalan Serapung Keluran Purbasuman Kecamatan Ponoroko Kabupaten Ponoroko di sana si Payron itu bunuh diri namun karena sudah lama karena sudah lama akhirnya antara kepala dan tubuh Payron atau badan bayron ini terpisah ketika menemukan pertama kali polisi kemudian melakukan mengevakuasi ke rumah sakit umum daerah Dr. Harjana Ponoroko dan melakukan fisium luar dalam fisium luar itu di sidik jari bawah sidik jari yang terhadap mayat itu jenazah yang ditemukan di Jalan Serapung adalah jenazah atau mayat dari Payron dari situ diyakinkan kembali oleh para penyidik dari Satresim Pores Ponorogo bahwa pakaian yang berada di jenazah di badan itu dan sanda yang berada di sekitar Jalan Serapung yang di sekitar lokasi adalah milik Payron itu diyakinkan ke keluarga Payron maupun ke juragan bakso yang Payron bekerja seperti itu karena sudah sama-sama tidak ada korban maupun pelaku akhirnya kasus pembunuhan terhadap Sriwaguni atau janda janda kopi itu ditutup seperti itu sertaan Eka terjadi pembusukan dan sehingga terlepas perkiraan berapa hari untuk perkiraan kemarin dari tenaga medis menyampaikan 7-8 hari berarti setelah dipastikan pelakunya dia sudah bisa dipastikan karena memang dari hasil pemeriksaan kasus yang ada di jalan pacar memang pelaku atau terbuka pelakunya memang saudara B motifnya asmara karena memang korban untuk dinikahi saudara B menolak atau belum siap untuk dinikahi terjadi setelah lakukan langsung bunuh diri gitu kami tidak bisa memastikan karena kami ketika setelah terjadi kejadian di jalan pacar kami melakukan pencarian sehingga sampai kegiatan ataupun kejadian gantung diri inilah baru kami tahu bahwa yang persangkutan saudara B ini ditemukan bahwa sudah menggantung diri dan busuk